Selangor kelompok teroris Al-Shabaab, Jemol Wesgir di kota Nairobi, Kenya, dilaporkan telah menewaskan 68 orang. Kelompok bersenjata ini mulai menyenderah dan menembaki pengunjung pusat perbelanjaan itu sejak Sabtu, 21 September 2013. Sampai Senin 23 September 2013, belasan anggota kelompok bersenjata dipercaya masih berkeliaran di bukota Kenya. Pasukan militer Kenya pun terus melakukan pencarian. Presiden Kenya berjanji akan menghukum setiap pelaku yang terlibat. Presiden Kenya juga mengucapkan bela Sukawa yang dalam kepada korban yang tewas dalam penyerangan tersebut. Salah satu korban tewas merupakan keponakan Presiden yang tengah jalan-jalan bersama perbelanjaannya. Belumnya mengetuk serangan brutal di pusat perbelanjaan di Kenya yang menewaskan sedikit 68 orang. Selain menewaskan warga Kenya, ternyata perban jiwa berasal dari belahan dunia lainnya. Well, it is an absolutely sickening and despicable attack of appalling brutality. What we know is that three British nationals have been killed. Because the situation is ongoing, we should prepare ourselves for further bad news. Amerika Serikat yang dihubungkut Inggris pun turut bersuara. Presiden Obama berbicara hari ini dengan Presiden, saya berbicara dengan Farah Minister, Ambassador, kami berhubungan dengan semua orang di sana. Tapi ini merupakan serius dan kemampuan yang kita hadapi dengan teranggantung dan teranggantung yang teranggantung. Sebelumnya, kelompok teroris Al-Sabab menyatakan bertanggung jawab dalam teror terbaru di Kenya. Al-Sabab merupakan kelompok bersenjata asal Somalia yang berafliasi dengan Al-Qaeda. Sampai Senin 23 September 2013, Angkatan Bersenjata Kenya dilaporkan terus memburu belasan kelompok Al-Sabab yang diyakini masih berkeliaran di jantung kota Nairobi. Terima kasih telah menonton!